Pandemi COVID-19 yang terdeteksi masuk ke Indonesia pada Maret 2020 telah melumpuhkan banyak sektor. Gelombang besar penularan virus ini memaksa pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap mobilitas masyarakat agar dapat menekan jumlah korban tertular. Dampaknya pun langsung merimbas kepada layanan fasilitas kesehatan pertama. Terlihat dari penurunan yang signifikan dari jumlah kunjungan peserta ke FKTP hingga sebesar 43%. Selain mengikuti peraturan yang berlaku seperti PPKM, masyarakat yang sakit juga khawatir dan takut untuk mengunjungi FKTP. Kondisi ini akan mempengaruhi kondisi kesehatan peserta JKN, khususnya bagi pasien kronis yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara rutin. Tidak terpantaunya kondisi kesehatan peserta JKN dapat berdampak pada bertambah buruknya kondisi pasien bahkan terjadinya komplikasi. Untuk itu, BPJS Kesehatan memaksimalkan layanan konsultasi jarak jauh atau telekonsultasi yang dapat dimanfaatkan peserta tanpa harus keluar rumah. Layanan konsultasi jarak jauh ini dapat ditemukan pada aplikasi mobile CKN dengan nama Konsultasi Dokter yang dapat didownload secara gratis baik lewat App Store maupun Play Store. Lewat promosi melalui sosial media, pesan singkat, dan pemberitahuan langsung oleh petugas di FKTP, penggunaan layanan telekonsultasi meningkat signifikan. Dengan total layanan telekonsultasi selama pandemi sebesar 12,7 juta, telekonsultasi meningkatkan angka pemanfaatan layanan di FKTP sebesar 5%. Saya punya darah tinggi, saya disarankan sama dokter itu buat cek rutin darah tinggi saya. Nah, saya khawatir dong ya pergi keluar rumah karena kan lagi COVID ya, banyak lagi. Nah, akhirnya dibantu nih sama petugas yang ada di Puskesmas buat download mobile CKN. Terus kita konsultasinya di situ, obat darah tinggi, apa segala macam. Enak lah diajak konsultasinya. Dengan telekonsultasi melalui mobil CKN, walaupun dari rumah saya masih bisa tetap memberikan pelayanan konsultasi di awal, paling tidak saya bisa mendengarkan keluhan peserta untuk mendapatkan diagnosis awal, penyakit yang mungkin didirita pasien, dan tindak lanjut yang dibutuhkan. Sehingga jadi lebih efektif dan lebih efeksien juga. Telekonsultasi memberikan kemudahan bagi peserta CKN untuk mengakses pelayanan kesehatan di FKTP pada masa pandemi COVID-19.